Pemirsa di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sejumlah kabar pilihan daerah. Bersama dua rekan kami ada Nofri Afandi di Medan dan juga Goldi Gumilang di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita ke Nofri terlebih dahulu. Nofri ada kabar menarik apa dari Medan? Ya Renra dan juga pemirsa, informasi menarik kali ini kami awali dari informasi mengenai mobil ambulans yang membawa jenazah terperosok saat melewati jalan rusak sepanjang 6 km di Kecamatan Batang Masumai, Merangin, Jambi. Jalan ini menjadi akses utama warga desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai, jika akan menuju pusat kota Kebupaten Merangin, Jambi. Jalan rusak sepanjang 6 km itu sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga berdampak pada perekonomian warga sekitar karena mobilitas mereka terganggu. Kondisi ini sudah dirasakan warga selama satu tahun terakhir dan belum tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Informasi berikutnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hilir Riau membongkar jaringan narkoba yang dikelola seorang wanita. Dari hasil penggerbekan di sebuah rumah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau, petugas menyita 12 paket sabu siap edar yang hendak dipasarkan ke sejumlah ibu rumah tangga. Petugas juga mengamatkan seorang perempuan berinisial UT yang telah menjadi target operasi. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang diduga dipakai sebagai tempat transaksi narkoba di kalangan ibu rumah tangga. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung melakukan pengintaian selama satu pekan. Demikian saya kembalikan ke REN Radio Studio. Baik, terima kasih Novri Avandi dari Medan.